Di Hohe Martin, lalu ada Mark Markan Halo teman-teman, selamat pagi Saat ini saya sedang berada di Kota Matara, Musa Tenggara Barat Nah, pagi ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat seperti apa persiapan Acara parade para pebalak MotoGP Mandalika Yang akan berlangsung pada sore nanti ya Dijadwalkan pada sore nanti Hari Rabu 25 September 2024 Pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah Nah, parade ini sendiri dijadwalkan akan diikuti sejumlah pebalap Termasuk Mark Marquez, Hohe Martin, lalu juga ada Enea Basianini Ali Espargaru, Ali Krins, dan masih banyak lagi ya Pebalap-pebalap lain yang akan mengikuti parade Seperti apa suasana persiapannya Yuk, aku ajakin melihat sama-sama Ya, teman-teman, jadi Ini nanti akan menjadi jalur yang akan digunakan oleh para pebalap ya Saat parade Nah, disini sudah mulai terlihat ya Umbul-umbul Pertamina International Street Circuit Jadi sudah cukup rame nih Kalau teman-teman lihat Sudah mulai bersiap Jadi sudah ready Persiapan sudah dari kemarin Dan ini nanti Kebetulan ada di jalan Pejanggik ya Ini teman-teman bisa lihat Gumbul-umbulnya nih Pertamina GP of Indonesia Nah, itu sudah ada tuh keterangan-keterangannya Jadi nanti akan ada sejumlah pebalap yang hadir Dari Ada Mark Marquez Lalu ada Siap Adik Hohe Martin Ada ini ya Bastiani nih Ada Bezeki juga Dan lain sebagainya Terpaksa juga disini Ada Ini bisa teman-teman lihat ya Ada Alec Rains Ada Jack Miller Ada Pedro Acosta Lalu kemudian ada Alees Pargaro Dan juga Luka Marini Dan lainnya ya Jadi cukup banyak pebalap Yang akan ambil bagian Dalam parade ini Sementara itu ya Dijadwalkan seperti itu Nah, ini nanti Jalur Paredenya adalah Dimulai dari Taman Sangka Reyang Ini aku Aku ajak ke Taman Sangka Reyang ya Teman-teman Untuk melihat Kesiapan di sana Ini sudah dekat banget Sama Taman Sangka Reyang Yang akan nanti menjadi Lokasi Start ya Untuk Parade Para pebalap Jadi nanti Startnya Sekali lagi Akan dari sini Oke Nah, ini Baru sampai Di Taman Sangka Reyang Jadi nanti Para pebalap Itu akan Memulai Paradenya Dari sini Oke Ya Jadi ini teman-teman ya Lokasi Startnya Nanti Untuk Parade Para pebalap Oke Jadi Ini sudah siap Kemungkinan Nanti akan Start dari sini Entah Apakah Alat Alurnya akan Muter nanti Ke sisi sana Kebetulan Ini ada Dua jalan besar Ini jalan utama Ini di jalan Pejanggik Lalu Sebelah sana Itu jalan Jatuh warga Tapi Kemungkinan besar Akan pakai Jalur Ini ya Mungkin ya Contraflow Jadi nanti Arahnya akan Langsung Balik ke sana Para pebalap Ini akan Ditutup Lalu nanti Akan masuk Ke kawasan Udayana Nanti aku ajakin Teman-teman ya Untuk melihat Kawasan Udayana Di sana ya Tapi Kalau melihat Sekilas Ini teman-teman Bisa lihat ya Sekarang masih Persiapan Oke Untuk Nanti ya Parade nanti Suri Atau nanti Jam 4 sore Kalau sesuai jadwal Jadi Ini aku Lihatin juga Jarak dekat I panggungnya Juga udah ready ya Jadi nanti Buat teman-teman Yang mungkin Akan kesini Untuk nonton Usahakan Lebih Awal Datang Jadi dapat Posisi yang Pas Untuk Nonton Parade ya Oke Ini Jadi ini dia Nanti akan ada Panggung juga Untuk para Pebalap Jadi mungkin Bisa melihat Lebih dekat Ada Alec Rins Sekali lagi Terus ada Jack Miller Ada Ale Espargaro Ini Raul Fernandes Babio Diji Jorge Martin Lalu ada Mark Marquez Terus Aduh aku gak Ingat namanya Lalu ada Pedro Acosta Ada Benzeki Lalu ada Luca Marini Dan terakhir ada Enea Basian Jadi ada Jadi ada 6 8 10 12 Balap Yang Akan Ikut Dalam Parade Balap Poto Jisi Pada Sore Pukul Pukul 4 Ini Start dari Kawasan Taman Sakareang Lalu Lanjut ke Kawasan Udayana Jadi jaraknya Sekitar 5 Kilo Kalau dari Titik yang Saya berada Sekarang Ke Lokasi Di Taman Udayana Nanti aku kasih Cuplikan Seperti apa Kondisi Di Taman Udayana Mataram Oke Oke Jadi teman-teman Nanti Dari Taman Sakareang Itu Para Pebalap Akan Melanjutkan Paradenya Ke Sini Ke Arah Sini Jadi Ini Masuk Jalan Udayana Atau Pasan Udayana Jadi Ini Akan Menjadi Titik Akhir Dari Parade Jadi Akan Sangat Panjang Pastinya Perjalanan Mereka Tapi Biasanya Mungkin Akan Dibawa Dengan Kendaraan Bakter Buka Kalau Mungkin Teman-teman Lihat Sering Dipakai Di MotoGP Buat Parade Pebalap Di Sirkuit Oke Nanti Akan Dibawa Sampai Di Kawasan Udayana Lalu Nanti Akan Berakhir Di Sini Ada Namanya Taman Budayana Budayana Bukan Maksudnya Ada Areanya Nanti Itu Yang Dinamakan Dengan Teras Budayana Nah Disini Juga Udah Bersiap Siap Umbul 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 Sama Dengan Umbul Umbul Tadi Yang Pas Di Kawasan Jalan Pejanggik Sangkareang Oke Nah Ini Udah Mulai Dekat Nanti Titik Terakhir Untuk Parade Itu Disini Teman 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 Bisa Lihat Ini Udah Mulai Bersiap Siap Para Apa Ya Lokasinya Ini Udah Rame Ini Teman Teman Bisa Lihat Sendir Ini Aku Ajakin Masuk Aja Sekilas Untuk Melihat Seperti Apa Area Dari Kawasan Taman Udayana Ini Yang Akan Menjadi Titik Akhir Dari Parade Para Pebalap Ya Jadi Ini Teman Teman Suasana Di Taman Udayana Ini Tepatnya Di Teras Udayana Ini Nanti Akan Jadi Titik Akhir Pebalap Itu Parade Lalu Mereka Akan Masuk Kedalam Ke Area Ini Dan Nanti Mungkin Akan Ada Seremonial Penyambutan Dan lain Sebagainya Ini Dia Ada Gerbang Khusus Untuk Masuk Ke Area Ini Lalu Muliai Ada Gerai-gerai Juga Yang Sudah Dipersiapkan Dan Pastinya Nanti Akan Ada Panggung Utama Lagi Ya Ada Akan Ada Panggung Yang Dipakai Nanti Untuk Kemudian Berbagai Event Event Atau Kegiatan Selama Parade Ini Oke Ini Dia Di Panggungnya Sudah Ready Nanti Pebalap Mungkin Akan Foto Tunggu Situ Kita Tenggak Tau Ya Ini Jadi Masih Persiapan Nanti Kita Tunggu Aja Seperti Apa Suasana Dari Kegiatan Parade Pebalap MotoGP Yang Akan Berlangsung Hari Ini Tanggal Hari Rabu 25 September Ya 2024 Siapa Aja Yang Dijadwalkan Hadir Ini Akan Ada Banyak Yang Dijadwalkan Hadir Semoga Datang Semua 12 Pebalap Ya Mungkin Akan Ada Ikut Yang Lain Lagi Nanti Kita Lihat Sama Sama Seperti Apa Situasinya Nanti Di Parade Pebalap MotoGP So guys Itu ya Update Suasana Persiapan Menuju Parade Pebalap MotoGP Yang Akan Berlangsung Pada Hari Ini Di Rabu Ya Sekali Lagi Rabu 25 September 2024 Jadi Buat Kalian Yang Hari Ini Tidak Ada Aktivitas Satu Sore Nanti Tidak Aktivitas Langsung Ke Mataram Atau Mungkin Buat Teman Teman Yang Sudah Datang Di Lombok Dan Ingin Mengikuti Parade Yop Datang Aja Jadwal Kalau Menurut Demand Demand Delica GP Adalah Pukul 4 Sore Nanti Jadi Demand Delica GP Ini Teman Teman Mungkin Bisa Cek Di IG Itu Dijadwalkan Pukul 6 10 Sampai Akhir Jadi Monggo Bisa Ketemu Langsung Sama Pebalap MotoGP Tentu Bakal Langsung Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye Makasih Bye Bye Bye